pengarahan kesaksian palsu. Surat pengunduran diri Bambang Wujoyanto langsung dibahas dalam rapat internal pimpinan KPK yang diikuti oleh Abraham Samad, Silukarnain, dan Adnan Pandu Praja. Rapat pimpinan akan memutuskan akan menerima atau menolak surat pengunduran diri sementara Bambang Wujoyanto ini. Keputusan rapat pimpinan KPK selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden dan sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang KPK, Presidenlah yang berhak memutuskan untuk memberhentikan Bambang Wujoyanto sebagai Wakil Ketua KPK. Bambang Wujoyanto menyampaikan pengunduran diri yang diajukannya adalah bentuk komitmen moral dan kepatuhan dirinya terhadap Konstitusi dan Undang-Undang KPK. Wakil Ketua KPK ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas tuduhan mengarahkan saksi untuk memberi keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010 lalu. Saya segera membuat surat. Surat itu permohonan pemberhentian sementara. Bila mana seorang impinan KPK dinyatakan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Itu Pasal 32, Pasal 32, Ayat 2. Saya tunduk pada Konstitusi, pada Undang-Undang, dan kemeslahatan kepentingan publik. Sebabnya saya mengajukan surat itu dengan alasan di atas kepada pimpinan KPK. Ya ternyata pengunduran diri pun juga harus ada prosesnya ya. Betul sekali. Walaupun Mbak Mbak Wijayanto telah mengajukan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Wakil Ketua KPK, namun keputusan pemberhentiannya nanti terakhirnya tentunya harus ditetapkan oleh Presiden melalui Kepres, Yayo. Ya, pemberhentiannya sebagaimana yang memang diatur di dalam Undang?